Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada Saya berharap dan berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tentunya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan terima kasih buat dukungan semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan membeli tombol subscribe, like, komen dan juga share kepada teman-teman yang lain Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak dan menyaksikan sebuah diskusi yang sangat menarik Dan ini sangat penting untuk kita simak bersama-sama Mengapa ini sangat penting? Karena kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma mengeluarkan tuduhannya dengan data-data yang tidak bisa dibuktikan Dan kebenarannya Ustadz Suma menyatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan di kayu salib akan tetapi orang lain Dan kita akan melihat bagaimana tuduhan dari Ustadz Suma tersebut dibantah oleh seorang apologit Kristen dengan data-data yang valid yang bisa dibukti kebenarannya Karena Ustadz Suma sendiri sebenarnya tidak mengerti konsep karya keselamatan yang telah diberikan dan disediakan oleh Allah bagi umat manusia Karena apa? Ya karena Ustadz Suma sendiri tidak secara baik mengerti memahami tentang konsep tersebut Bahkan kalau Ustadz Suma mau lebih mengerti seharusnya dia membaca keseluruhan Alkitab Supaya dia memahami tentang karya keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui utusan yaitu Yesus Kristus Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung saja kita simak bagaimana Ustadz Suma mewaparkan data dan argumannya mengenai bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain Dan bagaimana juga secara luar biasa tuduhan tersebut dibantah oleh apologit Kristen Maka dari itu mari saja kita langsung saksikan diskusi atau debatnya Saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar Komentar yang positif, baik, saling membangun, bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain Tuhan Yesus memberkati Karena saya bukan seorang Kristen Tapi isinkan saya berpendapat di dalam hasil penemuan pengajaran pelajaran saya ini Proses belajar mengajar saya yang saya alami Nah ketika kemudian dalam pandangan Islam ada yang dikatakan persaksian Kesaksian iman, kesaksian tentang Tuhan, kesaksian diri sebagai hamba Tuhan Kesaksian diri sebagai utusan Tuhan Itu juga saya temukan di dalam kitabnya Pak Pendeta Yohanes 17 nomor 3 Nah ini masih ada rangkaiannya dengan urayan kita tadi Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus Ini adalah cerminan Torah, kesempurnaan Torah Ada yang mengutus, ada yang diutus Nah lalu kemudian Kalau saya mendefinisikan ini, memaknai ini Dengan narasi keislaman saya Disitu sangat jelas dikatakan Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Yesus utusan Allah Kalau kemudian saya mempersasikan sahadatainya La ilaha illallah isa rasulullah Pandangan saya sebagai manusia biasa nih yang memiliki angkel Ketika saya bertanya pada diri saya Apakah makna dari ayat ini disitu adalah tiga menjadi satu Atau satu menjadi tiga Atau satu kemudian tetap satu Tetapi pada prinsipnya dia menjadi tiga Nah inilah yang kemudian Yang masih berputar-putar di kepala saya Sedangkan Sedangkan dalam poin ini Hidup kekal itu mendudukkan pribadi Yesus Dalam cakupannya dia sebagai manusia, sebagai utusan Poinnya adalah Dia mengakui Orang-orang Yahudi ketika ingin hidup kekal Dia kudu wajib hukumnya mendudukkan perkara ini dengan serius Bahwa Yesus itu hanya sekedar utusan Tuhan Nah Saya dibingungkan Dengan adanya Kitab Yesaya 6.3 nomor 9 Yang mengatakan bukan utusan, bukan duta Sedangkan Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Lahir kemudian Kristen saudara saya yang mengatakan Bahwa Yesus yang utusan itu adalah Sang Tuhan itu sendiri Nah disinilah saya menemukan sebuah dilema Pada diri saya Yang kemudian justru akan semakin menguatkan iman saya Dan saya semakin cinta kepada Yesus Gitu loh Pak Pendita Silahkan Pak Zuma Karena pembahasan-pembahasan seperti ini kan memang sebenarnya Memicu keinginan tahu kita lebih dalam Satu dengan yang lain Untuk belajar Cuman yang saya mau katakan kepada Pak Zuma Bahwa Kalau Anda mengatakan bahwa Itu membingungkan Dan tidak pernah ada narasi Yang mengatakan Yesus harus disembah Misalkan contohnya ya Dia hanyalah seorang utusan Dalam kapasitas tertentu Termasuk pengakuan atau sahadat Anda Bahwa Allah Itu yang wajib disembah Sedangkan Yesus adalah utusannya Itu gak salah dalam konteks tertentu Gitu Tapi kalau kita mau bicara kembali kepada Grandmaster Atau semacam masterpiece Dari rencana penyelamatan itu Yang Dijanjikan oleh Allah sendiri Yang mana Dia sendiri yang akan datang Dan itu Bukan ajaran ahli kitab Itu nubuatan yang sudah dilakukan Dan Perjanjian baru Bukan Paulus yang mengajarkan itu pertama Tapi murid-murid Yesus Yang salah satunya Thomas Yang menunjukkan dengan sikap verbalnya Dengan perbuatannya Sujud menyembah dan mengaku Bahwa Yesus Tuhan Yesus Allah Dan Yesus tidak pernah menolak Penyembahan apapun terhadap dirinya Walau dia masih dalam kapasitas manusia saat itu Ya karena apa Memang dia Tuhan Dia Allah Yang tengah Dalam keadaan sebagai manusia Dalam misi penyelamatan Yang tidak mungkin dia lakukan Kalau dia dalam keadaannya Atau eksistensinya Sebagai Allahu Akbar Allah yang maha besar Allah yang maha perkasa itu Tidak mungkin Karena Siapa yang dapat bertemu dengan Tuhan Muka dengan muka Kalau dia tidak dihanguskan Dia lebih panas dari matahari Berbanding berapa juta kali misalkan Dia lebih dingin dari es Dia pencipta seru sekalian alam Sehingga Untuk penyelamatan manusia Dia perlu menjadi manusia Dan itu konsep yang Alkitab sendiri bangun Dan dia sendiri yang mengatakan hal itu Nah kalau kita tanya Kenapa Allah bisa jadi manusia Apa yang tidak bisa Allah lakukan Bang Suma Segala sesuatu tidak ada yang mustahil Termasuk dalam konsep penyelamatan Yang dia prakarsai sendiri Konsep penyelamatan itu bukan manusia Yang memprakarsai Bukan Yesus secara terpisah dari Allah Tapi Allah sendiri yang memprakarsai Menginisiasi Bagaimana menyelamatkan manusia Yang telah jatuh dalam dosa Karena dia tidak menginginkan Kematian orang berdosa Melainkan pertobatannya Agar mereka kembali ke jalan Rencana yang telah ditetapkan Supaya mereka diselamatkan Nah Allah membenci dosa Yesus membenci dosa Tetapi Mengasihi orang berdosa Itu sudah prinsip baku Dalam kekristenan Pak Suma Sehingga kita perlu melihat Ini rancangan secara global Tidak ada tubrukan Dalam kapasitasnya dia Sebagai manusia penyelamat Seperti yang dinubuatkan Ada beberapa ayat di Alkitab Yang mengatakan hal itu Bahkan dalam 2 Timotisi 1 Timotisi 3.16 ini Sorry Sorry Itu mengatakan bahwa Dia telah menyatakan dirinya Dalam rupa manusia Dan penyembahan penyembahan Coba Pak Suma kalau belajar Alkitab Sungguh-sungguh Adakah Yesus pernah menolak penyembahan kepada dia Tidak ada Pak Dia menerima penyembahan itu Karena memang dia Tuhan Dia Allah Seperti itu contohnya Jadi Banyak hal Yang perlu kita melihat Di dalam perspektif kekristenan Yang Alkitabia Secara murni Tidak dimiks dengan perspektif islami Pak Suma Tapi dengan demikian juga Saya tetap menghormati Dan inilah kekayaan tafsir Di ruang pencari ilmu Para pencari ilmu Seperti Pak Suma dan teman-teman Sehingga Orang-orang dengan motif yang benar Untuk mengkonfirmasi Apa yang mereka punya Lewat pertanyaan-pertanyaan yang lahir Itu harus diapresiasi Apapun model pertanyaannya Gitu Dan saya Saya sangat Senang Karena punya pengalaman Akhirnya berbicara dengan Pak Suma Yang orang gambarkan Kasar Brutal Dan sangat anarkis Sebagai pengejek Kristen Tapi saya alami dengan Pak Suma Tidak seperti itu Orangnya santun Orangnya Bijak Kita cuma pernah Klas informasi ketika Di Youtube Pernah mau direncanakan Live Tapi kemudian Setelah semua kesepakatan Dengan Sulkifri kalau saya gak salah Itu kemudian dibatalkan karena Saya menginginkan Pak Suma Live on camp Tapi Pak Suma katanya gak mau Persoalannya cuma disitu Lalu kemudian Saya kemudian Tidak 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 Lagi beredar-eredar Tapi ketika Memang saya dalam kapasitas Tidak bisa on camp Dan tidak bisa memaksakan diri juga Yang lain on camp Ya gak masalah Saya berbicara begini pun Saya lihat bahwa Ternyata teman-teman Juga berbicara secara santun Menunjukkan bahwa Anda itu Orang-orang Islam yang berpendidikan Punya ilmu Punya marwah Yang layak Diapresiasi Dan saya Senang akan hal ini Pak Suma Baik Baik Pak Mungkin Pak Penita masih ada waktu Barangkali Atau ada kesibukan Atau masih bisa dialog sikit Pak Pak saya Ijin sebentar aja Saya akan balik Mohon maaf Karena mobil saya ternyata Mengganggu Apa namanya Ada parkiran di depan Anak saya mau pulang Jadi mobilnya mesti keluar Saya Ambilkan dulu ini Sebentar aja Pak Saya Saya jeda sebentar ya Mohon maaf ya Pak Suma Dengan teman-teman Baik-baik Saya ikan kembali ya Baik terima kasih Pak Joshua Halo Pak JT Ya Sedikit ya teman-teman Pak kami di Kalibata nih Pak Ya Kalibata sama Uni ya Oke oke Sorry-sorry Eh sorry-sorry Lanjut Saya sedang tidak di Kalibata Pak Saya di rumah yang satu Bukan di apartemen Iya Oh bukan di Kalibata Iya aduh Bukan Pak Kami tengah bukul disini Karena ada jemput si kawan Kalau kasih tau saya pasti disitu itu Mungkinan Bapak disini Mau ngajak satu Oh pasti kalau itu Mohon maaf Saya nggak ada perencanaan disini Karena saya ada di rumah yang satu Maaf Iya Oke sebentar ya Pak Oke siap-siap Kita sebentar Oke baik Silahkan langit Pak Suma Iya Saya tertarik dengan Dengan yang disampaikan oleh Saudara kita tadi ya Pendeta Joshua Tew Beliau Juga Banyak memberikan Apa Pandangan-pandangan Tentang apa yang saya narasikan tadi Dan Ya itu dia Karena saya seorang muslim Logika saya Saya upayakan untuk nyampe Kepada apa yang dijelaskan Namun ya seperti itu Mungkin karena memang saya muslim Sampai narasi yang dibangun itu Belum sampai kepada Poin Sebagaimana yang saya inginkan Dalam arti kata bahwasannya Saya pingin gitu loh Bahwa Yesus itu betul-betul adalah Tuhan yang kemudian Memberikan Memberikan sebuah janji Kepada teman-teman Kristen Dan saya salah Ketika saya mengatakan bahwasannya Kristen ini adalah sebuah agama Yang dibentuk Tempas pengetahuan Yesus itu sendiri Nah mungkin Nanti Kalau misalnya Pak Pendeta yang kita hormati ini Masih mau hadir Karena beliau Saya yakin beliau Nggak nyangka Kalau akan berdialog dengan kita Sampai sejauh ini Bang Zuma Iya Tapi ada isinya loh Yang disampaikan oleh Pak Joshua Tewu tadi itu Iya gimana Satu yang saya tangkap tadi Yang berisi ya Bahwa PL atau Perjanjian lama itu Torah itu adalah Brosur Ini yang paling Saya ingat Dari apa yang disampaikan tadi Nah Kalau saya ditanya Kalau saya ditanya tentang itu Atau saya diminta Untuk menanggapi hal itu Inilah beratnya Sehingga saya itu katakan Saya makin cinta kepada Yesus Kenapa Ajarannya Semakin Semakin kita Telah lebih jauh Berdasarkan Bible Itu semakin bersentuhan Dengan Al-Quran Dan teman-teman Kristen Ketika dia membangun Sebuah narasi Melahirkan sebuah pemahaman Yang saya pahami Bahwasannya Semakin membuat Jurang pemisah Antara Kristen Dengan Yesus itu sendiri Contoh misalnya Ketika dikatakan Torah itu adalah Brosur Kita melihat Saya nih Saya nih Di dalam 1 Raja-Raja 2 Nomor 3 misalnya Lakukanlah kewajibanmu Dengan setia kepada Tuhan Ini perintah Hukumnya dalam Islam Itu wajib Segala sesuatu yang Hukumnya wajib Ketika ditinggalkan Dosa Perintahnya Lakukanlah kewajibanmu Dengan setia terhadap Tuhan Dengan hidup Menurut jalan yang ditunjukkannya Dengan tetap mengikuti Segala ketetapan Perintah Peraturan Ketentuannya Seperti yang tertulis Di dalam hukum Musa Tapi saudara kita tadi Mengatakan Hukum Musa itu Yang ada di hukum Torah Itu hanya brosur Sementara Tuhan Memerintahkan Wajib hukumnya Nah sekarang Yang mana yang harus Kita ikuti Dan kita percayai Perintah Tuhannya Atau Apa yang dikatakan Brosurnya Yang dikatakan brosur Sedangkan Kalau kita berbicara Itu tadi yang berbicara Adalah Kitab di luar daripada Yang dituliskan oleh Nabi Musa Dalam pandangan Teman Kristen Lalu bagaimana Yang dituliskan Musa Misalnya di dalam Ulangan 11 Teman 1 Haruslah engkau Mengasihi Tuhan Wajib Ini lagi-lagi Pandangan Islam Kita kan bukan Mereka Sahabat kita ini kan Bukan Islam Jadi Cara pandang kita Menyikapi sebuah Perintah Dengan mereka Mungkin berbeda Kalau umat Islam Menyikapi ini Harus engkau Mengasihi Tuhan Maka kedudukannya Wajib Dengan cara apa Nah itu Dengan cara apa Kita mengasihi Ternyata data itu Menerangkan Dengan cara melakukan Dengan setia Kewajibanmu terhadap dia Dengan senantiasa Berpegang pada ketetapannya Peraturannya Dan perintahnya Nah dimana termaktub itu Di hukum Taurat Tapi ternyata Hukum Taurat itu Hanya brosur Nah iya Makanya Kalau ada kawan-kawan Yang mengatakan tadi Tidak ada Poin yang bisa diambil Dari apa yang disampaikan Oleh Pak Pendeta Joswatew itu Saya tegaskan lagi Ada poinnya tadi ya Bahwa PL itu adalah Brosur Nah mungkin tahun 2024 nanti jadi Sepanduk Terus gini Adinda tolong Sedikit dari saya Nah untuk menyelisih Apa yang kemudian Diterangkan di dalam Satu Raja-Raja 2 Nomor 3 Ulangan 11 Nomor 1 Atau kita tambah Satu poin Joswa 1 Nomor 7 Bagaimana kemudian Perintahnya kepada Bani Israel Agar jangan menyimpang Ke kiri dan ke kanan Melainkan tetap teguh Terhadap pengajaran Musa Itu kemudian Kita melihat bagaimana Dia mengambil contoh Thomas Di dalam Di dalam Yohanes 20 Nomor 28 Disitu memang dikatakan Bahwasannya Afekrite Thomas K.I.P.E.P.E.P.E.N. Otomatis Ho kurios Nah ini Ini yang harus Tapi saya rasa Pendeta ini paham Sampai ke sana Thomas mengatakan Kurios Artinya Artinya Kalau dia mengatakan Kurios Dan juga mengatakan Teos Sama sekali Itu tidak merujuk Kepada Yesus Kenapa saya mengatakan Di sini Karena jelas sekali Pada data Yohanes 20 Nomor 28 Ini kata kurios Dan juga kata Teos ini Itu menggunakan Bentuk nominatif Artinya Saya sebagai orang Makasar nih Paham betul Bahwa Untuk subjek Yang dibicarakan Tidak ada Di tempat Berarti Thomas tidak Sedang berbicara Dengan oknum Yang ada di depannya Sebagai ungkapan Bahasa tadi Kurios Ho kurios Ho teos Tapi merujuk kepada Oknum yang ada Di luar sana Makanya Yesus tidak menampi Yesus tidak menolak Yesus tidak mengatakan Oh aku bukan teos Oh aku bukan kurios Yesus tidak menampi itu Kenapa? Karena Yesus paham sekali Data kurios dan teos itu Bukan untuk dirinya Tetapi untuk sang dia Yang telah mengutus dirinya Contoh misalnya Di dalam Matius 27 Nomor 63 Dan mereka berkata Tuhan kami ingat Bahwa si penyesat itu Sewaktu hidupnya berkata Sesudah tiga hari Aku akan bangkit Nah kata Tuhan disini Itu kurie Artinya Artinya Itu subjeknya jelas Merujuk kepada Yesus Bukan kepada esensi Di luar Yesus Yang mengatakan kurios tadi Ini kurie Artinya merujuk kepada dirinya Maka akan berubah kemudian Dari nominatif Kopukatif Dan saya rasa seorang pendeta Terpelajar seperti Pak Pendeta Juswato Itu pasti ngerti Bukan kurios Tapi kurie Yang harus ditujukan kepada Yesus Ketika Thomas mengatakan Oh Yesus itulah Tuhannya Yesus itulah Allahnya Yesus itulah pencipta Langit dan buminya Tapi faktanya tidak Dia mengatakan kurios Bukan kurie Dia mengatakan teos Bukan kepada teon Dan seterusnya Ini artinya bahwa Yohanes 20 nomor 28 Yesusnya ada di depan Thomas Sementara Kenapa Thomas tidak mengatakan kurie Malah mengatakan kurios Artinya Thomas Menisbahkan kata kurios itu Merujuk kepada esensi Yang ada di langit Bukan yang ada di depannya Andai saja kata Tuhan Dan kata Allah itu Ditujukan kepada Yesus Maka jelas sekali Thomas akan mengatakan kurie Bukan kurios Sorry Saya sudah masuk ya Oke Silahkan Pak Pendeta Pertama soal hukum Torat Bahwa kalau Anda membuat semacam Penghakiman bahwa Saya salah dan tekan Tandaku di bahasa saya Sadis mengatakan hukum Torat Sebagai brosur Itu sah-sah saja persepsi Anda Tetapi itu sangat menyesatkan publik Pak Suma Bahwa Anda tidak bisa memaksakan Perspektif Islami Untuk diterima Dalam perspektif Kristen Yang mengatakan bahwa Hukum Torat punya masa berlaku Sampai pada Kristus datang Setelah itu bukan lagi hukum Torat Pemberlakuannya Tapi hukum kasih Dan perintah itu harus dilakukan Sampai yang dinubuatkan Dalam hukum Torat itu tiba Yaitu Yesus Dan sejak itu Tidak lagi menggunakan Prinsip perjanjian lama Anda mengatakan Al-Quran adalah Semacam Buah reformasi Artinya Al-Quran yang harus dirujuk Nah sekarang Kalau saya bicara bahwa Perjanjian baru Ajaran Yesus Itu merupakan ukuran Bukan lagi perjanjian lama Kok Anda tidak bisa terima Itu Pemaksaan seperti ini Yang saya katakan Menyesatkan publik Pak Suma Dengan penuh hormat ya Termasuk Ketika Anda mengatakan Soal narasi yang Anda bangun Tentang penyembahan Thomas Dan Anda Mau mengatakan bahwa Konsep pemahaman kami salah Alkitab yang dihasilkan Dalam terjemahan bahasa Indonesia Oleh para pakar Di lembaga Alkitab Indonesia Itu bukan pakar ecek Ecek Pak Suma Tapi itu orang-orang yang sudah Teruji kepakarannya Di seluruh dunia Yang berkumpul Dalam keahlian masing-masing Ahli sejarah Ahli arkeologi Ahli bahasa Dan sebagainya Bukan sempalan Pak Dan Anda tidak bisa mengukur Bahwa apa yang dihasilkan Dalam Alkitab Perjanjian Alkitab dalam bahasa Indonesia Tekst bahasa Indonesia Itu salah Dan harus kembali ke bahasa aslinya Anda tidak punya hak itu Anda tidak punya dasar kepakaran Seperti itu Pak Suma Sehingga Anda tidak berhak mengukur Apalagi menghakimi Pemahaman Alkitabia Yang lahir dari teks Alkitab Yang sudah diadaptasi Di dalam konteks Bahasa Indonesia Sebagai bahasa Untuk menuntun orang Indonesia Mengenal Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat mereka Agar orang-orang Indonesia Termasuk Anda Bisa percaya Yesus Sebagai Tuhan Yang benar Juru Selamat satu-satunya Juru Selamatkan Itu maksudnya Pak Suma Baik-baik Terima kasih Pak Pendeta Sekali lagi saya minta maaf Itu narasi internal Yang kubangun tadi Setelah Pak Pendeta Keluar dari sini sejenak Ya bukan di depan Pak Pendeta Namun ternyata Pak Pendeta itu nyimak Jadi gini Pak Kenapa saya mengatakan itu Bukan dilandaskan kepada Al-Quran Kalau landasannya kepada Al-Quran Itu tadi Lagi-lagi Reformasi berbicara Tentang Orde Lama Dan Orde Baru Nah Tetapi yang sejadikan acuan Adalah Pernyataan Yesus Yang konon Diimani oleh Sahabat-sahabat Kristen Zaya Lukas 16 misalnya Di nomor 17 nya Lebih mudah langit Dan bumi lenyap Daripada satu titik Dari hukum Taurat Itu batal Kalau kita menarasikan Secara Bahasa Iban Jangan potong Pak Suma Itu belum selesai ayat itu Sampai semuanya digenapi Itu kalau yang ini Sudah digenapi Pak Mohon maaf Pak Itu yang tertulis Di dalam Matius 5 Yang saya baca ini Lukas 16 nomor 17 Itu berbeda datanya Pak Kalau di Matius 16 nomor 17 Itu hanya sampai kepada kata Amy Atau kata yang kemudian disebut De Atau disebut dengan kata Dalam bahasa Yunani itu Vipto Vipto itu batal Sebutkan dalam bahasa misalnya Bapak baca bahasa misalnya Supaya semua orang juga dengar Lebih mudah langit dan bumi lenyap Daripada setitik Dari hukum Taurat itu batal Berakhir pada kata Vipto Dalam bahasa Yunani Jadi tidak ada Kelanjutannya Di ayat 17 Nomor Lukas 16 itu Pak Yang Anda maksud itu Adalah Matius 5 Satu-satu Pak Supaya saya dijelaskan langsung Lukas 16 Nomor 17 Nomor 17 Ayat 17 Baik Saya lihat dulu Lebih mudah Langit dan bumi lenyap Daripada satu titik Dari hukum Taurat batal Oke Terus Matius 5 Ayat 18 Padahannya Karena aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Selama belum lenyap Langit dan bumi ini Satu iota Atau satu titik pun Tidak akan diadakan Dari hukum Taurat Sebelum Semuanya terjadi Kalau ada dua ayat Yang punya Hal yang sama Kita harus mengambil Yang lengkapnya Pak Suma Bukan yang kurangnya Itu dalam hukum Pemahaman Alkitabia Nah Anda mengambil Ayat yang Satu Tapi Tidak 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 Mengangkat Kelengkapan Dari referensi Ayat itu Nah Semuanya sudah Dikenapi Pak Suma Gitu Di dalam diri Yesus Jadi Apa yang perlu lagi Hukum Taurat Sudah sempurna Di dalam Yesus Sudah digenapi Nah perintah itu Sudah dipenuhkan Pak Bang Suma Langsung tanyain Tanya aja Bang Pak Joshua Datanya itu Bang Tidak Sampean tadi mengatakan Kalau ada dua ayat berbeda Satu lengkap Dan satu itu kurang Harus pakai yang lengkap Itu datanya pakai Apa gitu Apakah ada ilmunya Matius 5 ayat 18 itu Mulai dari ayat 17 itu Kan tadi Bang Suma Merujuk ke situ Tapi tidak dibaca Selengkapnya Ayat Ayat yang bersamaan dengan itu Harus diambil yang lengkapnya Dikatakan ini Ayat 17 mengatakan Coba ya Tidak Saya tanya ilmunya Pak Bukan ayatnya Kalau ayatnya kita mungkin Lebih hafal gitu Saya tanya ilmu Ilmu untuk membandingkan Ketika ada dua ayat Satunya lengkap Satunya kurang Harus dipilih yang lengkap Itu validasi dari siapa Itu Validasi dari hukum Orang-orang Kristen Memahami firman Tuhan Gitu loh Pak Nah Anda mau cari datanya apa Data itu kalau bicara Ada ayatnya apa enggak Lanjut dulu Bang Suma Setelah ini Ambil ayat yang hanya Sebagiannya Padahal ada ayat lain Yang menerangkan itu Padahannya Itu Siapa Itu tidak lengkap Itu tidak fair Selanjutnya Selain ini saya minta waktu Kok bisa Kok bisa enggak lengkap gitu Aneh juga gitu Kok waktu kanonisasi Bukan begitu kok Yulius Bukan tidak lengkap Kenapa enggak disingkirkan saja Kan ada kesempatan saat kanonisasi Untuk menyaring Mana yang mas Oh tidak begitu Cara berpikirnya Karena apa Injil Matius Ditulis oleh orang berbeda Injil Lukas ditulis orang berbeda Dengan persepsi perspektif yang berbeda Tetapi muatannya Kontennya sama Itu melengkapi Itu namanya menyempurnakan Tapi saat kanonisasi kan Setuju Tapi waktu kanonisasi kan Ada kesempatan Pak Untuk menyaring Pak Kanonisasi itu kan tujuannya adalah Menyaring mana Yang masuk Kalau tidak masuk Kalau dirasain Dengan kanonisasi Jadi gini Bukan berbicara tentang Apa persyaratan mutlak Membuang hukum Membuang teologi Dan sebagainya Enggak Jadi gini teman-teman muslim Sedikit Pak Pendeta Jadi kita mengambil pandangan kita Terhadap apa yang ada Di dalam Al-Quran Allah kemudian menerasikan Bagaimana Allah menciptakan manusia Di ayat yang satu mengatakan dari tanah Di ayat satu mengatakan dari air Kita Anggaplah seperti itu Fenomena yang terjadi pada malam hari ini Jadi kita gak boleh mengatakan Kenapa gak dihilangkan aja Karena itu gak lengkap Mungkin tadi Narasinya Oleh Pak Pendeta itu Ketika saya membacakan Lukas 16 nomor 17 Pak Pendeta Dia memikirkan Matius 5 nomor 18 Sehingga ada Ada sesuatu yang Kemudian dikatakan Tidak lengkap gitu Itu maksudnya Ada miskomunikasi sedikit Pak Oke Namun gini Pak Ketika Bapak mengatakan Di dalam Matius 5 nomor 18 Harus kemudian semuanya terjadi Ya Terjadi disini artinya Genomai Genomai ini artinya Semuanya Pas Itu bukan berarti Yang dimaksud adalah Ketika Yesus itu mati Di salib Tapi harus kembali kepada Anak kalimat dan induk kalimatnya Apa itu Bumi Langit Sama dengan Lenyap Ketika bumi dan langit itu lenyap Barulah kemudian hukum Taurah itu Bisa dihilangkan Apa korelasinya Coba kita lihat Yang saya bacaan tadi Lukas 13 nomor 17 Itu Anda salah paham Terhadap ayat ini Oke Saya salah paham Karena begini Pak Suma Saya terangkan ya Bahwa Yang dimaksud itu adalah Konten dari nubuatan itu Isi Taurat itu Menuntut Penebusan manusia Langit dan bumi itu Instrumen untuk mengikuti Seluruh rencana Tuhan Bagi penebusan manusia berdosa Lewat Kristus Yesus Jadi Bukan penggal-penggalan Sub kalimat-kalimat Lalu kemudian hubungkan Dengan alam Dan sebagainya Bukan begitu Semua berbicara Tentang satu konsentrasi Rencana Tuhan Bagi penyelamatan manusia Dimana semua Instrumen dunia ini Harus mengikuti itu Itu loh Dan itu sudah digunakan oleh Yesus Secara sempurna Oke Baik Sikit lagi dari saya Pak Pendeta Saya sangat menghargai Saya nambah ibang ya Saya sangat menghargai itu Lagi-lagi saya mengatakan Saya berdiri disini Hanya sebagai seorang muslim Bukan sebagai seorang Kristiani Yang kemudian Menyelisih pendetanya Bukan Jadi ketika ada pandangan Yang berbeda Itu wajar Jangan menjadikan Kemudian Seperti saya Dengan teman-teman Kristian lainnya itu Nyahutan oleh karena Adanya tendensi Saling ingin mengunggulkan Argumentasi Karena Bapak adalah Seorang pendeta Yang saya hormati Gini Pak Ketika Bapak mengatakan Hal yang Bapak ucapkan Terakhir tadi Yesus itu Menggenapi Menggenapi Dan menggenapi Sehingga dunia harus tahu Seperti apa kemudian Tapi yang saya temukan Sebagai seorang muslim Di dalam belajar Bible Yesus datang Dia menjajakan Keselamatan itu Hanya dengan mentaati Perintah Tuhan Bahkan Pak Yang saya temukan Dalam Matius 8 Nomor 4 Yesus itu justru Memerintahkan orang Melakukan persembahan Seperti persembahan Nabi Musa Dan tidak pernah Kemudian dia mengatakan Persembahan seperti Yang diimani Teman Kristen Malah nih Terakhir dari saya Malah nih Pak Ketika kita melihat Pernyataan Iblis Di dalam Matius 4 Ketika dikatakan Ada tertulis Tuhan akan mengirim Malaikat untuk menantang Engkau Ketika engkau itu adalah Anak Theos Ada tertulis Bahwa dia akan menantang Engkau di tangannya Agar kakimu tidak terantuk Kepada batu Saya sebagai orang yang belajar Saya selidiki kitab Bapak Dan memang ada tertulis Tertulisnya di Masmur 91 Bahwa Malaikat Mengirim Menantang anak Tuhan Di tangannya Supaya kakimu tidak terantuk Kepada batu Betul Iblis ini Tapi ketika kemudian Saya melihat di dalam Lukas 24 Nomor 44 Sampai nomor 46 Ketika Yesus mengatakan Ketika Yesus mengatakan Ketika Yesus mengatakan Ketika Yesus mengatakan Ada tertulis Di Masmur Lalu kemudian dikatakan Dalam kitab para nabi Bahwa dia akan bangkit Dia akan mati Dan bangkit pada hari ketiga Di antara orang-orang Orang-orang mati Saya cari bolak-bolak Dari kejadian sampai wahyu Saya tidak menemukan Itu tertulis Artinya gini Iblis itu lebih akurat Pemberitaannya Daripada mohon maaf Daripada apa yang dikatakan Oleh Yesus Atau Lukas dalam memberi catatan Ini tidak menemukan Data itu di dalam Kitabnya orang Yahudi Sehingga ada ketimpangan Yang terjadi Nah inilah makanya saya katakan Ketika Bapak mengatakan Kesempurnaan itu Adalah ketika Yesus itu Sudah disalibkan Di atas tiang salib Saya tidak menemukan Poin-poin ini Kecuali dari iman Kristen Yang harus saya hormati Yang saya harus junjung tinggi Bahwa itu adalah konsep keyakinan Gak boleh diganggu-gugat Tapi dialog itu harus tetap dibangun Sekiranya begitu Pak Pendeta dari saya Lukas 24 Nomor 44 Sampai nomor 26 itu Mungkin besok hari Atau lusa Atau tahun depan Pak Pendeta masih mau berdialog Dengan saya Sekiranya data itu Sudah bisa disajikan Agar kiranya saya Menggugurkan konsep yang saya Iman yang saya pahami Tentang agama saudara-saudara saya Demikian Pak Silahkan Baik Menang Pak Pendeta ya Sebentar Saya disini Sepakat dengan apa yang disampaikan Oleh Pak Pendeta tadi Bahwa Alkitab itu Dibuat oleh para pakar Betul Di Kristen itu banyak pakar Misalnya Yusuf Manukuru Itu diterjemahkan oleh berbagai pakar Berdasarkan keilmuan mereka masing-masing Bukan dibuat Beda lagi Oke oke baik Maka karena terlalu banyak pakar Di dalam Kristen Makanya kitab-kitab Anda itu Pak Banyak kontradiksi Salah Ada kontradiksi yang sederhana Yang biasa Ada pula yang serius Contoh misalnya seperti ini ya Maaf Pak Pendeta Karena sudah salah Cara berpikir Anda Bukan para pakar yang buat Alkitab Itu yang buat Alkitab Tuhan Bukan pakar Ini saya Saya narasinya berdasarkan narasi Anda tadi Ini saya sudah jelaskan Kenapa Anda bertahan dengan Apa yang Anda salah pahami Enggak Ini bukan narasi baru Bahwa tidak begitu maksud saya Anda tidak lagi boleh berpijak Pada apa yang Anda salah tafsir Oke terserah lah siapa Enggak pakar Berarti ditarik ya narasi pakar tadi itu ya Tidak saya tidak tarik Penterjemahannya Itu kita bicara Oke baik kita Kita terjemahannya Pak Diterjemahkan oleh Pertemati pakar Dari berbagai sedisiplin ilmunya Yang berpahir Menghasilkan terjemahan Saya kunci jawabannya Kita keterjemahannya pak ya Saya katakan tadi Dalam kitab Anda itu Ada kontradiksi yang biasa Sederhana Sampai ke yang serius Yang seriusnya ada pak Yang seriusnya misalnya Anda lihat Di Ezra 2.5 Dengan Nehemiah 7.10 Dalam Ezra itu Jumlah anak-anak itu tertulis berapa 775 orang Tetapi dalam Nehemiah berapa Dituliskan oleh penerjemah 652 orang Ini kalau Anda tanya Sebentar Lompat sini Lompat sana Lari sana Lari sini Ini tidak berbicara tentang Dialog yang sehat Kalau kita berbicara Satu topik Kita selesaikan dulu Baru kita lanjut Ke topik yang berikutnya Misalkan kayak Bang Suma Saya belum selesai menjawab Anda sudah potong Jadi seolah-olah Apa yang dinarasikan Bang Suma Itu benar semua Enggak Enggak seperti itu Saya membenarkan malah perkataan Anda Bukan Bahwa penerjemah kitab Anda itu Berdasarkan pakar-pakar gitu Saya harus menjelaskan dulu Misalkan contoh Matius 8.4 itu Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah Jangan engkau memberitahukan Hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkan dirimu kepada imam Dan persembahkanlah persembahan Yang diberitakan Musa Sebagai bukti bagi mereka Ini Bang Suma Tarik secara linier Apa yang harus diselesaikan Dalam konteks hukum Torah Lalu keperlisakan Cara berpikir Islami Anda Itu tidak benar Cara seperti itu Namun kalau Anda bertanya Anda menerima perspektif kami Anda menerima jawaban kami Kalaupun itu berbeda Itu Anda punya Soal pemahaman sendiri Silahkan Tapi apa yang kami jelaskan Seperti itu Tidak bisa Anda paksakan Dengan cara apapun Karena Dasar itu saja Sudah berbeda Makanya saya bilang Konsep Yesus di Alkitab Dengan Al-Quran Sangat berbeda Gitu loh Baik Saya sangat menghargai Apa yang Pak Pendeta sampaikan Makanya tadi saya katakan Saya dukung apa yang Anda katakan Pertama tadi Ada banyak pakar di Kristen Yang kedua Anda juga mengatakan tadi bahwa Kalau ada yang kontradiksi Di dalam Alkitab Maka ambil yang paling banyak Nah di ayat yang saya sampaikan tadi Misalnya ya Dalam Ezra jumlah anak arah Tertulis 775 orang Tapi dalam Nerehemia Tertulis 6752 orang Tertulis 6752 orang Tidak ada yang diambil nih Pak Bamteri Sebentar Pak Bamteri Saya mau kasih Ini dulu sama Pak Deddy Karena saya masuk Atas undangan Pak Deddy Pak Deddy Saya mungkin 5 menit lagi Saya harus turun Tentu saya datang Tidak enak Saya masih punya pertanyaan satu Nanti kita bahas Pak Nanti kita bahas lagi Gini sedikit Pak Sedikit Pak Sedikit Pak ya Tadi saya sedikit Hampir tergugah loh Pak Dengan Pernyataan Jenengan Yang sangat saya hormati Ketika Jenengan Mengatakan Yesus Tuhan Gara-gara Yesus membiarkan Murid-muridnya Menyembah dia Itu di ayat mana itu Pak Saya kok baru tahu itu Yohanes 20 ayat 28 Pak 27 ayat 28 Ketika Thomas sujud Dan mengakui bahwa Yesus Tuhan Yesus Allah Dengan menyebut Yesus ya Tuhan ku Ya Allah ku Dan Yesus meneguhkan Penyembahan itu dengan berkata Karena kau sudah melihat aku Maka kau percaya Tapi berbahagialah mereka Yang tidak melihat Namun percaya Percaya apa? Apa yang diakui? Seperti itu Itu konsep pemahaman Kristiani berdasarkan Alkitabnya Oke Tidak apa-apa Pak Itu sangat saya hormati Jawaban Jenengan Pak Bapak Pendeta Jesua Pernah Baca original Tekstnya enggak Pak? Yunaninya Saya mau terkasih tahu Tidak ada gunanya Anda mau menyeret Soal baca teks aslinya Atau apanya semuanya Karena semua Bahasa Indonesia ini Dalam terjemahan Alkitab Itu bersumber Dari bahasa asli Yang sudah dikomunikasikan Oleh para pakar bahasa Di lembaga Alkitab Indonesia Yang kami percayai Yang sudah mewakili Kontekstual berpikir Kontekstualisasi berpikir Untuk orang-orang Indonesia Bisa memahaminya Konteksnya adalah Bahwa orang bisa dibawa Kepada pengenalan Akan Tuhan Secara baik dan benar Dan juru selamat tunggal Selain Yesus Tidak ada Temanya itu Kalau Anda perlu Luas ke segala macam Itu tidak ada gunanya Kalau Anda bilang begini Harus bahasa asli Tidak semua orang Arab Percaya Al-Quran Padahal itu bahasa Dari Al-Quran Bahasa Arab Contohnya Orang Ibrani Bahasa perjadian lama Tidak semua orang Ibrani Percaya Yesus Percaya Yahweh Misalkan Jadi tidak ada korelasinya Pertanyaan Anda Pak Soalnya gini Pak Kalau kita sampai Tidak tahu bahasa aslinya Meskipun sudah Diterjemah para pakar Ini akan menyebabkan Miskomunikasi Pak Maksudnya Miskomunikasi begini Miskomunikasi bagaimana Pak Berarti Anda juga Harus ragukan Terjemahan Al-Quran Bentar Bentar Pak ya Saya jelaskan ya Begitu perbangannya Pak Ini Pak Kalau sampai Di dalam Yohannes Ya 228 Itu dimaknai Menyembah Yesus Berarti Dalam kejadian 23 Nomor 7 Disini dikatakan begini Pak Kemudian Bangunlah Abraham Lalu sujud kepada Bani Hed Nah Ini kalau kita lihat Antara original teks Kejadian 23 Nomor 7 Dengan Yohannes 228 Itu sama Menggunakan kata Dalam Yunani Ini Pak ya Proskuneo Proskuneo ini Bukan menyembah Menjadi dituhankan Pak Tunggu dulu Tunggu dulu Pak Tunggu dulu Tunggu dulu Iya Saya jelaskan dulu Pak ya Anda mempaksakan Dengan anak manusia Itu gak Sama kata anak Tapi tidak bisa dikenakan Dengan semua konteks Itu yang saya bilang Gak gini Pak Di dalam Yunani Kata sembah Yohannes Dan kejadian Itu sama Menggunakan Proskuneo Pak Nah Ini maknanya Bukan penyembahan Sebagai Tuhan Pak Ini maknanya Bersujud untuk Penghormatan Karena kalau dimaknai Penyembahan sebagai Tuhan Maka miskomunikasinya Abraham sedang menyembah Bani Head nanti Pak Karena disini Sama-sama menggunakan Original teks Proskuneo Pak Tidak bisa Anda Linear Seperti itu Pak Tidak bisa Anda Menggeneralisasi Kata Proskuneo Untuk semua konteks Bisa dengan berbagai macam konteks Ada Monggo Disodorkan Pak Dimana saya harus buka Proskuneo itu Maknanya adalah Sujud sebagai penyembahan Coba Datanya dimana Pak Saya buka sekarang Anda tidak bisa Seperti itu Dalam Memparalisa Paralelkan semua Ayat-ayat Seolah-olah itu Satu linier Seperti yang Anda bilang Bahwa Mariam Ibu Yesus itu adalah Saudara Saudara Mariam Ibu Yesus itu adalah Saudaranya Harun Itu kan beda konteks Beda sejarah Tapi Anda paksakan Contoh Saya cuma minta data Apa yang harus saya buka Bahwa Yunani Proskuneo Itu bisa bermakna Sujud penghormatan Sebagai Abraham Kepada Bani Hed Dan sujud Bermakna penyembahan Sebagai Tuhan Dimana datanya itu Pak Alkitab Datanya adalah Alkitab Baca seluruh Alkitab Supaya Anda paham dengan baik dan benar Saya mau beli obat dulu Pak Lanjut Saya sudah ditunggu Pak Mohon maaf Mohon maaf Karena ini berkembang Ini saya jual selompak nih Bang Oke Pak Pendeta Josua TU Terima kasih banyak Pak Atas kehadirannya disini Saya mewakili adik-adik saya Mengucapkan baik Terima kasih Terima kasih Kalau kita berbicara seperti ini Semata-mata Hanya untuk bertukar Pemahaman saja Betul Dan no personal feeling ya No hard feeling Terima kasih Pak Josua Sering-sering mampir Pak ini Terima kasih Pak Josua Mohon maaf Pak ya Sama-sama Pak Sering-sering ke sini Pak Siap-siap Kita bisa ngobrol lebih jauh nanti ya Oke baik Sehat selalu Pak Pendeta Sama-sama Bang Suma Tuhan berkati Sama-sama Salam Iya siap-siap Salam Terima kasih Pak Josua TU ya Terima kasih Pak Terima kasih selalu disana Pak Josua TU Oke silahkan lanjut Gimana Oke Wafi sudah dapat obatnya belum dari tadi Sahabat yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersama-sama telah menyaksikan Sebuah diskusi Atau debat yang sangat menarik Antara Ustadz Suma Dan pastinya bersama dengan Apologit Kristen Dan kita bisa melihat Bagaimana Mereka Di dalamnya Sedang membahas tentang Siapakah sebenarnya Yang disalibkan Di kayu salib Karena Kalau kita mengikuti Sepanjang diskusi Atau debat tersebut Dimana Ustadz Suma Mengeluarkan tuduhannya Dengan bukti Yang tidak bisa dibuktikan Kebenaran yang dia bawakan Mengatakan bahwa Bukanlah Yesus Bukanlah Yesus Yang disalibkan Di kayu atas Kayu salib Bagaimana Orang yang tidak Berdosa Itu disalibkan Inilah yang Sebenarnya Ustadz Suma Supaya Injil yang lain Seperti itu Yang menentang Tentang karya penyaliban Yesus Kristus itu sendiri Sehingga Ustadz Suma Mungkin dengan berani Mengatakan bahwa Bukanlah Yesus Yang disalibkan Akan tetapi Orang lain Inilah yang bisa Kita saksikan Bahwa Ustadz Suma Ini sebenarnya Tidak mengerti Dan memahami Tentang karya keselamatan Yang telah disediakan Allah Untuk seluruh Umat manusia Seperti itu Akan tetapi Dengan sangat luar biasa Tuduhan Dari seorang Ustadz Suma Tersebut Juga bisa Dipatahkan Oleh seorang Apologit Kristen Yang sangat luar biasa Dengan Pemaparan yang Sangat baik Dengan bukti data Yang Dia bawakan Yang bisa dibuktikan Kebenarannya Hal ini Membuat Ustadz Suma Sendiri Pada akhirnya Tidak setuju Dan tidak menerima Atas argumentasi Dan narasi Yang dibawakan Oleh Seorang Apologit Kristen Tersebut Mengapa demikian Ya memang Pastinya Ustadz Suma Tidak akan Menerima Karena Dia sudah Mempunyai Memiliki Pemahaman Bahwa Bukanlah Yesus Yang disalibkan Atas kayu salib Akan tetapi Orang lain Dan mungkin Ustadz Suma Mengatakan Bahwa Mungkin Diserupakan Seperti itu Kalau seandainya Yang disalibkan Itu orang lain Atau diserupakan Siapa Itu kan Seharusnya juga Ustadz Suma Bawakan Bahwa Ustadz Suma Juga harus Jelaskan Mengenai Orang lain Yang disalibkan Bukan Ustadz Suma Ustadz Suma Ustadz Suma Mati Mati di Mati di Kayu Salib Untuk Menebus Setiap Umat Manusia Yang Berdosa Oke Sahabat Semua Sekian video Dari saya Di hari ini Sampai Berjumpa Di video Saya Yang selanjutnya Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua